Jadi, isi tulisan, isi yang sudah kita tulis, keinginan yang kita tulis dalam buku ini ya, di skrip tadi, biarlah itu menjadi satu perintah ya, semesta tahu keinginan kita, dan kita lepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pipit Angiria. Di video kali ini, aku mau sharing seputar skripting, teman-teman. Dan kebetulan ini akhir tahun ya, biasanya nih akhir tahun itu kan masanya untuk apa ya, kita kayak merenungi atau apa ya, kayak membuka-buka kembali ya, gulus-gulus yang sudah dibuat awal tahun kemarin atau akhir tahun kemarin itu sudah terjadi apa belum, dan memastikan apa yang kita hajatkan atau inginkan di tahun berikutnya. Nah, makanya aku pengen banget share tentang skripting, itu adalah salah satu teknik the law of attraction ya, dalam memanifestasi atau dalam berdoa ya, menginginkan sesuatu, itu salah satunya bisa juga dengan skripting atau menulis ya, menumpahkan apa yang kita inginkan dalam tulisan. Nah, disini bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana sih kerjanya skripting ini kok bisa terjadi gitu ya, bisa untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Selengkapnya, tonton terus videonya ya. Sebenarnya sudah banyak ya teman-teman yang membahas tentang skripting ini gitu ya, bahkan juga di channel ini, di video aku, sebelum-sebelumnya ada juga membahas tentang skripting. Cuma disini aku mau membahas lagi berkaitan dengan ini, akhir tahun ya, tepat banget gitu, dimana biasanya ini kan kita punya goals ya, kita ingat lagi goalsnya yang di tahun kemarin itu apa, tahun ini apa, tahun nanti apa nih yang akan dicapai. Nah, goals itu teman-teman bisa kalian luangkan atau tuangkan di sebuah tulisan. Kalau di hukum lawa, tarik-menarik di law of attraction, itu namanya skripting ya, jadi skript itu kan perintah ya, perintah berupa tulisan biasanya atau gambar gitu ya. Nah, di skripting the law of attraction, skriptnya itu adalah tulisan. Jadi kayak kita punya satu keinginan, kita tulis gitu ya, nah setengah, secara tidak langsung kita memerintahkan semesta ya, untuk mewujudkan atau untuk ya, menjadi perantara ya, apa yang kita inginkan itu agar terwujud. Selain itu, disini aku juga pengen share sama teman-teman tentang skripting yang udah aku lakukan ya, aku share ke kalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bagi teman-teman yang juga pengen manifestasi sesuatu ya, pengen apa-pengen apa yang bisa dituangkan dalam tulisan, dan video ini bisa menjadi salah satu wasilah ya, apa ya, alat gitu ya, sampel ya, untuk teman-teman juga mungkin pengen coba ya, bisa dilakukan di rumah ya, masing-masing, dengan cara yang juga aku lakukan. Nah, disini yang penting pertama kali ya, yang harus disiapkan tentunya adalah buku ya. Jadi sebelum kita skripting, siapkan dulu materialnya ya, bahan-bahannya, yaitu buku, kalau aku biasa ini ya, skripting book ini khusus, jadi beli, cari buku yang memang khusus itu untuk skripting, atau menulis impian kita. Bisa buku biasa kayak gini ya, ini aku buku biasa, atau buku yang kayak gini juga boleh. Kayaknya ini ya, naik kayak gini, ya bentukannya, itu juga boleh, gak apa-apa, terserah bukunya, yang penting buku kosong, buku baru kalau bisa, dan memang tujuannya hanya untuk skripting. Jadi gak ada tulisan lain selain, apa impian-impian kita di dalamnya. Dan ini senjatanya, ini ya, tongkat ajaibnya, pulpen, juga sediakan pulpen yang kalau bisa, khusus untuk menulis skripting saja, tidak campur-campur, kalau mau campur-campur sih boleh-boleh aja ya, tapi kalau aku ini khusus untuk, menulis apa yang aku inginkan aja, atau menulis di buku skripting. Setiap teknik the law of attraction, itu dilakukan seolah-olah sudah terjadi, ya, tidak ada kata-kata semoga, tidak ada kata-kata, seakan-akan gitu ya. Pokoknya, menulisnya, atau entah itu skripting, afirmasi, visualisasi, itu yang dilakukan adalah, apa outputnya yang kita inginkan, itu yang dilakukan ya. Kalau skripting, berarti, teman-teman tulis nih, misal keinginan nih, contoh di aku ya, di skripting 2023, ini kebanyakan tentang penghasilan ya, kalau aku, terutama di YouTube, berganti pekerjaan yang udah disan kemarin, gitu ya. Jadi, disini aku contohkan, salah satunya itu tentang, ini teman-teman YouTube. Nah, ini ada 21 Juni 2023, ini tepatnya setelah channel aku dimonetisasi ya. Nah, kemudian aku, bermanifestasi, minta supaya, YouTube-nya, ini aku dini mencapai, 10.000 subscriber. Nah, salah satunya dengan skripting, ini juga loa air kemarin ya. Ini bunyinya, Bismillah, Alhamdulillah, perhatikan kalimatnya ya. Thanks ya Allah, akhirnya, YouTube-ku mencapai, 10.000 subscriber. Penonton videoku, mencapai puluhan ribu. Akhirnya, aku berhasil dan sukses, membangun YouTube. Penghasilan di YouTube-ku, mencapai 5 juta per bulan, dalam waktu singkat. Nah, ini, terjadi, di bulan November. Ya, jadi, 10.000 subscriber, itu mencapai, di bulan November. Dan penghasilan 5 juta itu, juga, tercapai, di bulan November. Kemudian, uang datang dengan sangat mudah. Apapun yang aku lakukan, selalu menghasilkan uang. Aku sangat beruntung, aku bisa, menjadi wasilah rezeki, banyak orang. Semua berkat engkau, ya Allah. Thank you, I love you. Perhatikan kalimatnya ya, teman-teman. Kalimat yang aku tulis di scripting, itulah, seolah-olah sudah terjadi. Padahal belum. Itu, aku nulis Juni. Terjadinya itu, bulan November. Berarti, pada saat aku menulis, itu belum terjadi ya, teman-teman. Nah, aku menulis ini, dengan emosi ya. Kita menulis, libatkan emosinya, libatkan perasaannya. Bagaimana kalau, ini benar-benar terjadi, itu rasanya gimana? Itu kita nulisnya kayak gitu. Kan kalau kita nulis kebahagiaan gitu ya, seneng, kan otomatis kita tunjukkan perasaannya seneng. Nah, itu yang terpenting. Jadi, kita menulisnya, melibatkan emosi. Emosi itu nanti, akan terbentuk sebagai satu sugesti ya, satu keyakinan. Nah, itulah yang akan sampai ya, kepada semesta ya, sistem kerjanya Allah ini, sunatullah gitu ya. Kalau kita memancarkan kebahagiaan, yang kembali kepada kita adalah kebahagiaan. Kalau kita memancarkan keberlimpahan ya, kayak ini kan aku nulis ini, berarti aku memancarkan rasa keberlimpahan, rasa bahagia gitu ya, seolah-olah itu sudah terjadi. Dan akhirnya, semesta ya, Allah melalui semesta ya, itu mengembalikannya, kebahagiaan itu, keberlimpahan itu, kepada aku, sesuai dengan apa yang aku tulis. Jadi, penting ya, pada saat melakukan teknik the law of attraction, apapun tekniknya, ya, terutama dalam hal ini scripting, itu harus melibatkan emosi atau perasaan. Jadi, kita kan nulis ini pasti dari pikiran dong, pertamanya ya, pikiran muncul, pengen YouTubeku 10.000 subscriber, kemudian pikiran ini, aku tuang ke dalam tulisan. Pikiran yang aku tuang ke dalam tulisan, aku libatkan emosi di dalamnya, perasaan di dalamnya. Nah, perasaan itulah, yang akan ditangkap oleh, itu sunatullahnya ya, perasaan yang kita pancarkan, itulah yang akan kembali kepada kita. ini menulis, itu kalau bisa setiap hari ya, kalau baru pertama kali, teman-teman scripting, itu tulis setiap hari. Jadi, jangan jeda gitu ya, kalau terjeda ya, sehari dua ulang lagi gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa, dengan fakta yang kita tulis. Supaya kita terbiasa, dengan fakta yang kita tulis. Artinya, yang kita tulis ini, akan benar-benar menjadi fakta. Makanya harus dibiasakan, supaya menjadi, sebuah sugesti, ya bahwa, oh ya nanti, itu gitu, yang terjadi hal itu gitu ya. Dan, menulisnya, itu usahakan dalam kondisi santai, ya dan relax. Kita menikmati tulisan itu, sama halnya dengan kita, saat melakukan riadoh istighfar, sholawat, sholat. Nah, posisinya, itu harus seperti itu. Karena ini, ritual ini ya, skripting, kalau aku bisa sebut, ini juga merupakan ritual ibadah. Artinya apa? Saat kita menulis ini, kita sedang memohon kepada Allah, ya, melalui sebuah tulisan. Meyakini bahwa, tulisan ini, akan Allah wujudkan. Di situ ada yang letak ibadahnya adalah apa? Yakin ya, tawakal sama Allah, Allah akan mewujudkan. Makanya, setiap ibadah, yang kita lakukan, itu harus berada di posisi yang santai, relax, dan terutama menikmati apa yang kita lakukan. Nah, terus gimana, kalau keinginannya banyak? Ya, tulis aja, nggak apa-apa. Lebih dari satu juga nggak apa-apa. Aku juga kadang, tulisnya nggak cuma tentang YouTube aja ya, tapi juga tentang hal lainnya. Gitu ya, tentang pekerjaan, misalnya, aku pengen pekerjaan, selain di kampus, gitu ya, itu juga aku tulis di scripting. Nah, selain itu juga ada hal lain juga, gitu ya, yang aku tulis, intinya, lebih dari satu hal, itu boleh banget, nggak apa-apa. Apa yang kita inginkan, ditulis aja, meskipun itu lebih dari satu. Intinya, ribetkan perasaan, dan nikmati saat kita prosesnya menulis, layaknya ibadah ya, santai, senang, nikmat, itu yang harus kita lakukan pada saat scripting. Nah, kemudian, setelah kita luangkan ke tulisan dengan emosi perasaan, kalau aku ya, perhatikan lagi tulisan yang udah kita tulis. Selesai nulis nih, baca lagi ya. Amati tulisan itu, yang udah kita tulis, impian itu, benarkah hal itu, bener-bener kita inginkan di saat ini? Benarkah hal tersebut, bener-bener kita pengen di saat ini? Nah, kalau itu, di law of attraction ya, di hukum tarik-menarik, clarity, kejelasan keinginan itu penting, supaya, semesta itu, nangkep, keinginan kita itu memang benar-benar itu gitu. Nah, kalian diperhatikan lagi tulisannya, dibaca lagi, bener gak sih? Oh ya, aku benar-benar inginkan hal ini. Nah, kalau udah pasti, dan cocok ya, dengan apa yang kita tulis, sudah kita renungi, kita baca lagi, oh ya bener, ini aku inginkan gitu ya. Udah, tutup, tutup, kemudian, bawa, bersantai, bawa, kalau bagus lagi, nulisnya sebelum tidur, atau menjelang bangun tidur, eh, sorry, apa, menjelang tidur, atau sesaat setelah bangun tidur. Jadi, setelah nulis, dilepasin ya, jangan dipikirkan lagi, lakukan aktivitas, ya, apa yang dilakukan hari ini, kita lakukan. Jadi, isi tulisan, isi yang sudah kita tulis, keinginan yang kita tulis dalam buku ini ya, di skrip tadi, biarlah itu menjadi satu perintah ya, semesta tahu keinginan kita, dan kita lepaskan, sudah kita tawakal, sudah kita pasrah, lepaskan, jangan difikirkan, jangan jadi beban ya, maksudnya itu, jangan jadi beban difikiran gitu ya, apa yang kita lakukan, selaraskan diri dengan apa yang kita tulis. kayak aku contohnya, karena memang aku benar-benar menginginkan ya, tentang YouTube ini berkembang, maka apa yang aku lakukan, aku, rutin upload video, waktu itu ya, hampir dua hari sekali aku upload video, kemudian, aku belajar tentang, YouTube, ya, di channel-channel, pemula, gitu ya, dan itu yang aku lakukan, tapi aku tidak terikat akan hasilnya, karena aku percaya, jika aku sudah menyerahaskan diri dengan tulisan ini, maka itulah yang terjadi. Selain aku ikhtiar dalam buat video gitu ya, buat konten gitu, aku juga riado, ya kan, riado istighfar, riado salawat, gitu ya, berdoa sama Allah, tentang apa yang aku inginkan ini. Jadi intinya, setelah kita menulis, lakukan ikhtiarnya, ikhtiar itu bukan kita dengan keras gitu ya, tapi secantai aja, santai aja, cuma ada langkahnya, cuma ada pergerakannya, meskipun itu pergerakan kecil, ya, meskipun menurut kita kecil, yang penting selaras dengan apa yang kita inginkan, ya, kalau actionnya sudah selaras, pikiran perasaan yang selaras, dengan apa yang kita tulis, insya Allah, cepat atau lambat itu pasti terjadi. Nah, ITR di sini, gini ya, ITR kecil, tapi kalau diri dengan pikiran dan perasaan, yang selaras dengan yang diinginkan, pikiran dan perasaan ya, terutama pikiran kita ini, selaras dengan keinginan itu, ya, betul-betul itu, dan selaras dengan keinginan, yang tadi kan YouTube-nya mencapai 10 ribu, selaras, aku pengen itu dan perasaanku ada di sana. Maka ya terjadi, sekipun aku ITR-nya cuma sepele ya, gini, take video gitu ya, upload selesai, itu sepele banget, data bisa menghasilkan 10 ribu subscriber, dan uang jutaan gitu ya. Nah, itu rumusnya ITR sebenarnya. Jadi, saat kita, sekalipun ITR-nya keras ya, keras-kerasan beri ITR secara fisik, tapi kalau pikirannya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan, maka ya, percuma. Contoh yang gak selaras seperti apa. Misalnya ini kita pengennya apa, terus ITR-nya keras, tapi pikirannya mungkin gak ya, kayak gak bisa deh, nah itu akan percuma ITR-nya. Tapi kalau ITR-nya seadanya gitu ya, seadanya yang bisa kita kerjakan ya, semampu yang kita kerjakan, meski untuk kecil, tapi pikirannya, meyakini hal ini akan terjadi sukses, maka, pasti akan terjadi. Jadi, keujiannya sebenarnya bukan action kita yang pertama ya, di suksesnya ITR itu, tapi pikirannya. Meyakini akan ikhtiar tersebut. Meyakini akan hasil dari ikhtiar itu. Itu yang paling penting. Nah, itu tadi teknik skirting yang aku lakukan. Ya, terus, bagaimana kerjanya kok bisa mengwujudkan, bisa terjadi ya, padahal cuma tulisan tok. Nah, ingat, tulisan ini sudah melibatkan emosi atau perasaan. Dan, sekesaharian kita menyelaraskan diri dengan emosi tersebut. Ikhtiarnya, ya, hari-hari kita diiringi dengan pikiran dan perasaan yang selaras dengan yang kita tulis. Itu yang terpancar, keluar diri kita, dan itu ditegap oleh semesta, atau sunatullah, ya, sistem yang sudah Allah buat. dan itu akan dikembalikan ke kita. Makanya, sesuatu yang kita yakini, baik tulisan, gambar, atau apapun, ya, kita yakini, dan itu dipancarkan dari kita keluar, ya, keluar diri kita, maka, ya, akan terkabul. Artinya, akan terjadi. Makanya, ini rahasianya, ya, kenapa kok skirting bisa, ya, dengan menulis, gitu, ya. Ya, karena kita selalu menyelaraskan dengan apa yang kita tulis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi teman-teman yang mau coba teknik skripting, menulis, ya, menuangkan hajat-hajatnya, keinginannya, ke dalam satu tulisan, seolah-olah itu tidak terjadi. Nah, bisa ikuti apa yang aku lakuin, ya, apa yang caranya, caraku, gitu. Terus, dari skripting yang aku lakukan, sampai detik sekarang, ya, ini bulan Desember 2023, akhir tahun, apakah semua terjadi? Enggak, ya. Ada beberapa, dari tiga yang, kebanyakan tiga hal yang aku skripting selama setahunan itu, ada satu yang belum terwujud, ya, sampai di hari ini. Nah, saat, ada yang tidak terwujud, gitu, ya, misalnya, nih, apa yang kita tulis kok dalam satu tahun itu nggak terjadi, ya, nah, ini harus dilakukan. Nah, kita perhatikan, apa yang kita tulis lagi. Apakah betul hal tersebut, betul-betul kita inginkan? Artinya, yang betul-betul kita inginkan adalah, pikiran kita, mengiakkan, ya, menyelaraskan dengan apa yang diinginkan. Nah, saat aku membuka lagi tulisan aku, oh, ya, ternyata, yang satu itu, aku tarik ke belakang, ya, benang merahnya, kenapa belum terjadi, yang satu itu, ternyata, kalau di rank peringkatkan, ya, itu peringkatnya mungkin peringkat nomor tiga. Peringkat nomor satu, memang kebanyakan tentang finansial, ya, karena, ya, memang aku mau mengembalikan keadaan finansialku ke posisi yang kemarin, ya, yang kemarin-kemarin, ya, karena kan semua rank-kemarin itu sempat resign, ya, jadi resign dari salah satu instasi, nah, aku pengen ngembalikan itu, gitu, ya. Bahkan, dikasih lebih, gitu. Nah, jadi, itu ya, teman-teman, kalau misalnya ada scripting yang belum terjadi, gitu, ya, dibaca lagi, apa yang belum terjadi itu, dan cari benang merahnya ke belakang. Pasti, gitu, penyebab itu diri kita, gitu, karena setiap kita berdoa, Allah itu pasti ngabulkan. Yang membuat Allah tidak mengabulkan, itu adalah diri kita yang belum siap, ya, diri kita yang belum selaras dengan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Contohnya, aku tadi, ya, ada yang belum terwujud, aku tarik benang merah ke belakang, oh, ya, ternyata aku, yang aku inginkan betul-betul adalah bukan yang aku tulis yang tidak terjadi tadi, makanya yang nggak terjadi, gitu. Yang aku inginkan betul adalah tentang finansial, terjadilah itu, gitu, ya. Nah, berarti next, nih, apa yang saya lakukan, supaya apa yang nggak terjadi di tahun ini, terjadi di berikutnya, ya, aku harus menyalahaskan dengan apa yang betul-betul aku inginkan, goals-nya di tahun berikutnya. Jadi, intinya, segala sesuatu itu bersumber dari diri kita, ya, yang terjadi di hidup kita itu, maka kalau yang terjadi adalah sesuatu yang di luar keina kita, maka yang kita lakukan adalah kontemplasi, itu merenung. Kenapa? Sebabnya apa? kita tarik ke belakang supaya dapat benang merahnya atau penyebabnya. Nah, penyebabnya itu yang harus diperbaiki. Jadi, bukan malah nyalahkan orang, ya, apalagi nyalahkan Tuhan, ya, nggak mengabulkan. No, Tuhan tuh maha mengabulkan. Yang buat Tuhan tidak mengabulkan itu kitanya, gitu. Bukan Allahnya. Karena Allah jelas mengatakan, ya, maha mengabulkan. Baik, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini tentang scripting, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Sebagai bahan teman-teman yang pengen nih, teknik lain untuk berdoa, gitu ya. Bisa dijadikan bahan, ya, referensi untuk teman-teman melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi insyaAllah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. selamat menikmati